Banyak yang tahu kalau Charlie Chaplin itu komedian ya, tapi banyak yang nggak tahu kalau dia juga dijuluki sebagai bapak spesial efek, karena dengan teknologi yang minim di era itu, yaitu bisa menghasilkan ilusi video yang seperti ini loh. Charlie Chaplin juga diakui atau tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia komedi dan banyak juga yang menirunya. Contohnya Mr. Bean, yang komedinya itu tanpa dialog ya, sama seperti kayak Charlie Chaplin. Atau komedian Indonesia yang meniru sosoknya, kayak Septiantvi Cahyo, Asmuni, Ausada Sule, dan banyak lagi. Nah, sosok Charlie Chaplin selain lucu dan menghibur juga memiliki sisi yang kelam ya, karena jenazahnya dicuri beberapa waktu setelah kematiannya. Semasa ia hidup ia juga pernah dituduh mendukung komunisme, hingga tak bisa lagi tinggal di Amerika, terusir. Cerita menarik lainnya dari Charlie Chaplin adalah bahwa ternyata ia pernah berkunjung ke Indonesia, nginepnya di Garut, jalan-jalan di Jogja, dan mengunjungi Bali. Tapi bener nggak sih berita itu dia pernah ke Indonesia? Nah, biasanya kan aku cerita tentang kisah di Bali produk gitu kan? Tapi mulai dari ini, aku juga akan bercerita tentang sejarah, tokoh-tokoh dunia yang inspiratif, biografi, yang semoga tetap menghibur dan teman-teman menyukainya ya. Nah, baik daripada penasaran, yuk kita simak di cerita gambar, mengapa Charlie Chaplin jenazahnya dicuri setelah kematiannya, dan apakah benar ia pernah ke Indonesia? Dan lalu, kok banyak sih yang mengatakan bahwa ia itu bukan komedian yang paling lucu di eranya? Lalu, siapa yang paling lucu? Biasanya kan kalau kejadian penculikan, itu orangnya masih hidup kan? Terus keluarganya ditelepon minta tebusan. Biasanya gitu. Tapi Charlie Chaplin ini justru diculik ketika ia sudah meninggal. Nah, ceritanya si penculik ini melakukan aksinya itu terinspirasi dari kejahatan serupa yang pernah ia baca di surat kabar Italia. Roman Wardas, pria asal Polandia dalang dari pencurian ini, saat ia sudah ketangkap, mengaku bahwa motif dari pencurian itu ya gara-gara ia kesulitan keuangan. Ia melancarkan aksinya dibantu dan Soganev asal Bulgaria. Nah, mereka ini bekerja sebagai montir mobil dan keduanya merupakan pengungsi politik dari Eropa Timur. Aksi Wardas dan Ganev dilakukan pada tanggal 1 Maret tahun 1978 ya, atau sekitar 3 bulan setelah kematian Charlie Chaplin. Tempatnya itu di pemakaman Swiss, tempat Charlie Chaplin dimakamkan. Nah, keduanya itu mendatangi makam Chaplin, membongkarnya dan kemudian membawa mayatnya untuk dikuburkan di ladang jagung, disembunyikan, yang berjarak sekitar 1 mil dari rumah keluarga Chaplin di Kosier. Setelah mengamankan mayat Chaplin, mereka itu lalu menelpon istri Chaplin, Ona, dan meminta tebusan sekitar 600 ribu dolar. Tapi Ona menolak permintaan itu. Ya, karena konyol kan? Masa udah jadi mayat diculik? Bahwa ya dulu waktu masih hidup. Lagian resuko terburuk apa sih yang bakal terjadi kalau dia tidak membayar uang tebusan? Chaplin bakal dibunuh. Lah kan sudah mati. Akibat penolakan itu, si penculik konyol itu tadi kemudian membuat ancaman yang ditunjukkan kepada dua anak Chaplin. Tapi yang dia tidak tahu, polisi itu sudah menyadap telepon di rumahnya Ona dan mengawasi 200 kiosk telepon di wilayah tersebut. Akhirnya setelah dilakukan penyelidikan selama 5 minggu, polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Roman Wardas dijatuhi hukuman 4,5 tahun kerja paksa, sedangkan Ganev diberi hukuman percobaan 18 bulan karena membantu si Ganev tadi. Setelah kasus ini selesai, jenazah Chaplin dicari dan akhirnya ditemukan dan keluarga akhirnya memakamkan kembali ke dalam kuburan beton demi mencegah upaya pencurian di masa depan. Aku dulu awalnya nggak percaya loh, masa Charlie Chaplin pernah ke Garut ke Indonesia? Tapi setelah tak cari-cari sumber beritanya, ternyata bener, valid. Malah ini fakta ya, perjalanan orang-orang luar negeri ke Indonesia dan orang Indonesia yang saat itu namanya Hindia Belanda ya, keluar negeri, itu biasa. Jadi Chaplin ke Indonesia, ya tentu saja adalah hal yang masuk akal. Malah ia itu kesini nggak hanya sekali, tapi sampai tiga kali. Kunjungan pertama Charlie Chaplin terjadi pada tahun 1932. Ia datang dari Singapura dengan menumpang kapal milik konise paket Val Maschai Van Lansbury. Nah, Chaplin itu tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Batavia, sekarang disebut Jakarta, pada tanggal 30 Maret 1932. Perjalanan lalu dilanjutkan menggunakan mobil dan setelah sekitar 6 jam perjalanan, akhirnya Chaplin sampai di Garut setelah sebelumnya mampir di Bandung. Dalam perjalanan ini, Chaplin itu ditemani oleh kakaknya yang bernama Sidney beserta kru filmnya. Di Garut, Chaplin menginap di Hotel Ngamplang. Nah, yang menarik nih, saat Chaplin nginap di Hotel Garut ini, ia itu tidur sama guling. Nah, lalu apa anehnya tidur sama guling? Ya, tentu saja itu unik bagi Chaplin, karena di tempat tinggalnya, di tempat tidur, ya adanya itu cuma bantal, tidak ada guling. Pengalaman mengesankannya bersama guling ini, ia tuangkan dalam artikel perjalanan yang ia tulis bernama A Comedian Sees The World. Di situ ia tulis, disinilah saya menemukan pengalaman pertama saya dengan seorang istri Belanda, yang kalau anda tinggal terlalu lama di daerah tropis, anda akan sangat memerlukannya. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, kenapa sih kok guling disebut istri Belanda? Ya, karena guling itu bukan budaya asli orang Indonesia. Guling dibawa oleh tentara Belanda saat tugas ke Hindia Belanda, ke Indonesia, sebagai pengganti istri. Karena istrinya nggak ikut kan? Jadi memeluk guling pada malam gitu, bisa serasa bersama istri. Makanya nggak heran, guling itu diistilahkan Dutch Lady, istri Belanda. Teman-teman ada yang tahu sejarah guling ini? Atau baru tahu ketika mendengar cerita ini? Silahkan. Komen ya. Dari Garut, Chaplin dan rombongan melanjutkan perjalanannya ke arah timur. Dan pada awal April 1932, mereka tiba di Surabaya, lalu menyeberang ke Bali. Setelah cukup lama menetap sementara di Bali, Chaplin akhirnya meninggalkan Indonesia dan menuju Singapura lagi pada tanggal 19 April 1932. Di tahun 1936, Jali Chaplin kembali mengunjungi Garut. Dan pada kunjungannya yang kedua kali ini, Chaplin ditemani istri dan mertuanya, Paulette Goddard dan Altamite Goddard. Dalam kunjungannya ini, Chaplin dan rombongan berangkat dari Singapura menggunakan pesawat Kontas Air menuju Batavia dan mendarat di Bandar Udara Cililitan pada tanggal 23 Maret 1936. Seperti perjalanan Chaplin pertama, rombongan mengunjungi Bandung, Garut, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebelum menuju ke Bali di bulan April. Meskipun Chaplin itu sangat mengagumi Garut dan sempat berjanji akan datang kembali, tapi pada kunjungan yang ketiga, tahun 1961, Chaplin dan keluarga hanya mengunjungi Yogyakarta untuk menghadiri pementasan pertama Sendera Tari Ramayana di Candi Prambanan dan kemudian ia tidak ke Garut lagi. Sukses berkarir di Hollywood membuat Charlie Chaplin mendapat banyak sekali sorotan termasuk dari pemerintah Amerika. FBI bahkan memiliki berkas setebal 2000 halaman yang bertajuk The Charlie Chaplin Archive dan di berkas itu isinya tentang bukti kedekatan atau dukungan Charlie Chaplin kepada KOMUNIS. Edgar Hoover, direktur FBI, berasumsi dari melihat karya-karya film Charlie Chaplin, kalau Charlie Chaplin itu memang dalam karyanya seperti memang mendukung gagasan komunisme seperti menampilkan tokoh gelandangan, kemiskinan, maupun penggambaran si miskin yang menginginkan cinta dari si gadis kaya. Menurut Hoover, si direktur FBI tadi itu adalah tanda-tanda bentuk dukungan kepada komunisme, simpati pada kelas pekerja. Ya, meskipun menurutku itu aneh banget ya. Masa orang dituduh hanya gara-gara asumsi? Bahkan meskipun hingga kemudian tidak ditemukan cukup bukti kuat mengenai keterlibatan atau dukungan Charlie Chaplin ke komunisme, dia itu tetap dicekal, diusir. Pada bulan September tahun 1952, saat Chaplin dan keluarganya berlayar ke Inggris untuk menghadiri pemutaran perdana film barunya, Limelight, Jaksa Agung Amerika Serikat, James McGrinary, mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan untuk menangkal izin masuk kembali yang mengakibatkan Charlie Chaplin nggak bisa masuk ke Amerika. Charlie Chaplin dan keluarganya akhirnya memilih untuk tinggal di Swiss. Ya, tinggal di sana, lama, bahkan hingga meninggal dunia. Pada tanggal 25 Desember tahun 1977, pas hari Natal ya. Nah, tadi kan diceritakan ya betapa Charlie Chaplin ingin membuat studionya sendiri kan. Nah, alasannya ya biar dia itu bisa bebas berkreasi. Salah satu contohnya, bikin efek seperti ini. Charlie Chaplin itu bukan hanya aktor komedi legendaris ya, tapi dia itu juga dikenal sebagai bapak visual effect. Ia adalah pionir dari teknologi visual effect yang masih terus berkembang dan digunakan hingga sekarang. Di awal kemunculannya, teknologi visual effect diaplikasikan menggunakan trik kamera untuk menghasilkan tampilan yang memukau dan mengecoh mata. Salah satu film garapan Chaplin yang berhasil memukau penonton karena penggunaan visual effect adalah Modern Times yang dirilis pada tahun 1936. Ini keren sekali ya. Sinias zaman sekarang malu loh kalau lihat ini. Soalnya dulu dengan alat seadanya bisa bikin trik yang hebat kayak gini. Ide-nya itu benar-benar out of the box. Menurut Nicholas Ayala dalam Screen Rant, aksi Chaplin di sini itu terlihat sangat nyata ya, sehingga hampir tidak mungkin untuk mengetahui di mana efeknya pada pandangan pertama. Padahal teknik yang digunakan sebenarnya itu lebih sederhana daripada yang terlihat. Dalam adegan ini, Chaplin itu sama sekali tidak melakukan aksi berbahaya. Dia tampil pada set berlantir penuh yang dibentuk menyerupai balkon yang di sini itu terdapat pembatas tipis yang membuat Chaplin tahu di mana batas untuk berhenti, sehingga sesuai dengan lukisan foto realistik yang ditempatkan pada selembar kaca di depan lensa kameranya. Lukisan yang diletakkan secara tepat ini berhasil membuat efek celah sehingga adegan terlihat nyata dan sempurna. Jadi nggak salah ya jika Chaplin dijuluki sebagai bapak visual efek, karena ternyata ia itu sudah mampu menyajikan trik kamera yang mengecoh mata jauh sebelum ada visual efek CGI yang banyak digunakan sinea-sinea sekarang. Dari cerita Charlie Chaplin sebenarnya ada banyak hal ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kita itu bisa menjadi lucu, terbaik, penampil yang hebat. Tapi ketika kita tidak memiliki ciri khas, ya orang tidak akan mengingat kita. Chaplin selain the best, ciri khasnya itu sangat kuat. Makanya bahkan jauh setelah kematiannya, orang itu masih mengingatnya. Malah ketika orang lihat komedi bisu era film hitam putih, yang diingat ya kebanyakan itu ya adalah Chaplin. Meskipun Charlie Chaplin itu bukan satu-satunya komedian di era film hitam putih. Ada Harold Lloyd yang terkenal karena komedinya disertai aksi-aksi ekstrim dan berbahaya. Ini juga komedian yang luar biasa. Selain itu, ada juga Buster Keaton yang punya ciri khas pada konsistensi komedi fisik dengan ekspresi datar hingga punya julukan The Great Stone Face. Ini juga orang selain lucu aksinya, spesial efeknya, juga sangat mengagumkan. Dari Chaplin kita juga bisa belajar ya bahwa terlahir miskin pun asal gigi, terus berkarya, nggak puas dengan karya yang gitu-gitu aja, ingin selalu meningkatkan hasil karyanya, ya bisa sukses, bahkan meninggal, dikenal sebagai legenda. jadi kemarin aku baca artikel yang membuat aku agak bersyukur kalau aku itu bodoh. Hmm, bentar-bentar. Bodoh kok bersyukur sih? Jadi gini ya, sebagai informasi, salah satu orang jenius di dunia ini itu adalah Albert Einstein. Betul ya? Nah, Albert Einstein itu adalah salah satu ilmuwan fisika yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Ia dikenal karena mengembangkan teori relatifitas yang mengubah paradigma ilmu pengetahuan. Semasa hidupnya, pria yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm Jerman itu menghasilkan banyak sekali karya-karya penting di bidang fisika. dan berkat kontribusinya itu, ia diganjar hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Pendeknya, Albert Einstein itu jenius, pintar, brilian, otaknya istimewa. Tapi, gara-gara itu, setelah kematiannya, otaknya itu dicuri oleh orang. Nah, kemudian muncul pertanyaan tuh, kenapa sih kok otaknya Albert Einstein itu dicuri? Apa manfaatnya? Ia memang pintar sih, tapi otak manusia yang sudah mati itu kan tidak ada gunanya. Kecuali otak sapi, itu bisa dibuat gulai. Makan di rumah makan padang, hmm, mantap, rasanya enak. Tapi, otak manusia buat apa coba? Jadi, sebelum Albert Einstein itu meninggal, ia berpesan. Ya, kayak meninggalkan wasiat gitu lah. Hmm, nanti kalau aku mati, jasadku tolong dikremasi aja ya, dibakar aja. Loh, kenapa pak? Tanya temannya kan? Aku tidak ingin kuburanku nanti dipuja-puja sama orang. Dan juga, aku tidak mau tubuhku nanti dijadikan obyek penelitian. Oh, begitu ya? Baik-baik, nanti kalau jasadku sudah dikremasi, abunya disebar aja di lautan ya? Eee, iya, baik siap pak prof. Tetapi, ketika Albert Einstein itu meninggal, seseorang mencuri otaknya. Albert Einstein meninggal pada tanggal 18 April tahun 1955 di rumah sakit Brinstown. Ia meninggal akibat pendarahan internal sebab pembuluh darahnya pecah. Saat itu usianya 76 tahun. Nah, sebenarnya Albert Einstein itu bisa saja hidup lebih lama. Kata dokter yang menangani penyakitnya pada waktu itu. Hmm, kalau Anda mau dioperasi, penyakit Anda ini masih bisa disembuhkan lho. Anda masih bisa hidup lebih lama. Tapi Einstein menolak. Ia bilang, rasanya hambar jika memperpanjang hidup dengan cara yang tidak natural. Kalau sudah waktunya saya pergi, ya biarkanlah saya pergi. Lagi pula saya sudah hidup cukup lama kok. Saya sudah memainkan peran dalam hidup saya. Saya merasa cukup. Jika memang sudah tiba waktunya, saya ingin pergi dengan cara yang elegan. Tidak lama kemudian, Einstein pun meninggal. Menjelang ajalnya, sebenarnya ia menyampaikan sesuatu kepada suster yang menanganinya saat itu. Tapi, karena yang ia katakan dalam bahasa Jerman, bahasa aslinya, sementara suster yang merawatnya saat itu tidak bisa berbahasa Jerman, jadinya ya suster itu tidak tahu. Ia juga tidak bisa mengingat apa yang diucapkan oleh Albert Einstein pada waktu itu. Sehingga apa yang diucapkan oleh Einstein sampai saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Ketika Albert Einstein meninggal di rumah sakit Princeton pada tanggal 18 April 1955, seorang patologis, salah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit itu, yang bernama Dr. Thomas Harvey, diminta untuk melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian Albert Einstein. Tapi, secara diam-diam, ia mencuri otak Albert Einstein. Selain otak, Dr. Thomas Harvey juga mengambil mata dari Albert Einstein. Ia lalu memberikan mata itu kepada dokter mata Albert Einstein, yaitu Henry Abrams. Nah, pihak rumah sakit saat mengetahui Dr. Thomas Harvey mengambil organ dari Albert Einstein, tentu saja kaget dan tidak suka dong. Kok bisa-bisanya Dr. Thomas Harvey bertindak seberani itu? Tapi, oleh Dr. Thomas Harvey, ia membela diri. Yang saya tahu, saya itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan otopsi, dan saya beranggapan bahwa saya juga boleh mempelajari otak dari Albert Einstein. Penjelasan yang dilakukan oleh Dr. Thomas Harvey tentu saja tidak dapat dibenarkan. Bahkan, jika saja rumah sakit diberi hak khusus untuk melakukan penelitian terhadap otak Einstein, pihak rumah sakit tentu tidak akan melimpahkan tanggung jawab itu kepada Dr. Thomas Harvey dengan mengambil dan memiliki organ tersebut secara pribadi. Sementara itu, Hans Albert Einstein, anak tertua dari Albert Einstein, akhirnya memberi izin kepada Dr. Thomas Harvey untuk melakukan penelitian terhadap otak dari sang ayahnya itu. Namun, semuanya sudah terlambat. Dr. Thomas Harvey menolak menyerahkan organ Einstein. Ia juga sudah pergi meninggalkan rumah sakit. Lalu muncul pertanyaan, mengapa seorang Dr. Thomas Harvey ingin memiliki otak dari Albert Einstein. Hingga terungkap karena ia penasaran dan percaya jika meneliti otak dari Albert Einstein, itu dapat membuka wawasan dan cakrawala baru mengenai sifat dari kejeniusan. Ia pun lalu memotong lebih dari 200 irisan otak dari Albert Einstein dan mengirimkannya kepada neuropatologis. Dan sisa dari otak tersebut kemudian ditempatkannya dalam wadah yang berisi formalin. Meskipun dirinya tidak memiliki spesialisasi di bidang otak, namun Dr. Thomas Harvey saking penasarannya, ia mencoba melakukan penelitian sendiri terhadap otak dari Albert Einstein. Ketika ditanya tentang hasil temuannya, ia menjawab bahwa ia akan mempublikasikan hasil penelitiannya satu tahun ke depan. Tapi setelah lewat masa satu tahun, setelah ia terus-terusan memberikan jawaban tersebut berulang-ulang hingga 40 tahun kemudian, Dr. Thomas Harvey tidak pernah menerbitkan hasil penelitian apapun. Karena tindakan yang dilakukan oleh Dr. Thomas Harvey, rumah sakit Princeton tempat ia bekerja pun memecatnya. Istrinya, yang juga sebal dengan apa yang ia lakukan, pun lalu meninggalkan dirinya dan mengancam untuk membuang apa yang tersisa dari otak Albert Einstein. Ya, meskipun pada akhirnya, Dr. Thomas Harvey mendapatkan kembali otak Einstein dari mantan istrinya itu. Dr. Thomas Harvey lalu pindah ke Wichita Kansa sebagai seorang medical supervisor di laboratorium pengujian biologi. Ia tetap menjaga otak tersebut di dalam sebah kotak dan menyembunyikannya di bawah pendingin bir. Selanjutnya, ia pindah ke Missouri dan memulai praktik di bidang kedokteran. Namun, ia gagal dalam uji kompetensi. Ia pun harus kehilangan lisensi medikalnya. Lalu, tadi kan juga sudah diceritakan tentang mata Einstein yang juga ikut dicuri, kan? Lalu, bagaimanakah dengan nasibnya? Nah, diceritakan, setelah Dr. Thomas Harvey memberikan mata Einstein kepada Dr. Henry Abrams, mata itu dipercaya disimpan dengan sangat hati-hati di sebuah deposit box di kota New York. Banyak desas-desus yang berkembang bahwa mata Einstein telah dilelang. Namun, Dr. Henry Abrams bersikeras bahwa ia tidak akan pernah menjual mata tersebut. Otak Einstein memiliki berat 1.230 gram dan saat ini, potongan otak itu ditempatkan di Museum Mater, sebuah museum medis yang terletak di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Para ilmuwan pun kemudian silih berganti meneliti otak dari Albert Einstein. Dan saat menelitinya, mereka terpukau mengetahui bahwa otak dari Albert Einstein ternyata memanglah berbeda, unik, lain daripada otak manusia pada umumnya. Otaknya itu tidak memiliki bagian yang disebut parietal operculum yang menyebabkan otak bagian bawahnya itu lebih besar 20% dari otak-otak kebanyakan manusia pada umumnya. Nah, dari ketidaknormalan bentuk otak itu membuat kemampuan Einstein di bedang matematika dan kemampuan imajinasinya itu menjadi sangat tinggi. Teman-teman pernah nggak mendapatkan soal matematika itu yang kayak gini? 5 x 5, 7 x 7, 10 x 10. Gampang kan? Tapi ketika mendapatkan soal matematika 2 x 5 x 17 x 8 x 19 x 3 x 2 x 10 10 x 108 x 3 x 17 x 9 Wah, pokoknya komplek lah. Pasti akan kesulitan kan? Yaitu karena kemampuan otak manusia itu dalam memproses berhitungan matematika itu memang terbatas. Nah, pada penelitian otak Einstein lebih lanjut, para ilmuwan itu juga cukup terkejut mengetahui bahwa otak Einstein itu memiliki 17% lebih banyak neuron atau sel saraf daripada otak manusia pada umumnya. jadi dapat dikatakan terlepas dari kecintaannya dengan dunia ilmu pengetahuan dan tekunya Albert Einstein meneliti sebuah permasalahan dalam dunia sains dan fisika yaitu sebenarnya memiliki otak yang tidak normal. Tidak normal karena otaknya itu tidak seperti otak manusia pada umumnya. Tetapi tentu saja tidak normal di sini dalam artian yang positif ya. Apa yang dilakukan oleh Dr. Thomas Harvey tentu saja tidak terpuji karena mencuri bagian tubuh dari manusia yang sudah meninggal apalagi sebelum ia meninggal Albert Einstein itu sudah berpesan bahwa ketika ia meninggal nanti jasadnya atau keseluruhan dari jasadnya itu dikremasi dan abunya dibuang saja ke lautan. dikremasi dikremasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati